Halo semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Peristiwa tak terduga itu sedikit mengejutkan wanita berbaju merah. Dia tentu tidak mengharapkan Lindung untuk berpura-pura baik lalu menyerang dengan tombaknya, dan menggunakan kesempatan ini untuk memaksanya mundur. Hei, kamu orang yang cukup menarik. Sepertinya kakak sudah meremehkanmu. Namun, aku khawatir itu bukan tugas yang mudah untuk mengambil kunci kuno misterius dari aku. Ucap wanita misterius. Meskipun ada beberapa perubahan tak terduga pada situasi ini, jelas bahwa Lindung telah meremehkan kemampuan wanita itu juga. Dengan jentikan tangan wanita langsing dan putih itu, cambuknya yang menyala-nyala meninggi dengan tiba-tiba, dan melengkung dengan lengkungan aneh dan menyerang ke arah leher Lindung dengan kecepatan kilat. Lindung bisa merasakan kekuatan pembalasan wanita berpakaian merah itu. Dengan demikian, tanpa ragu-ragu, dia menggenggam telapak tangannya sebelum Heavenly Crocodile Spear-nya segera muncul. Setelah itu, dia dengan cepat mengayunkan tombak tulangnya dan menghentikan cambuk yang berputar dan berputar. Dentang, 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 dentang. Ketika tombak tulang dan cambuk berapi-api melakukan kontak, serangkaian percikan api dengan cepat meledak. Setelah itu, Lindung bisa merasakan gelombang sensasi kesemutan menyebar di lengannya. Jauh di dalam benaknya, dia diam-diam terkejut. Kekuatan wanita ini terlalu kuat. Setelah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan cambuk api yang masuk, Lindung kemudian tersentak pikirannya sebelum wayang jiwa darahnya menyerang sekali lagi. Ledakan sonic yang hebat dari tinjunya mengalir ke atas wanita berpakaian merah seperti hujan lebat. Jelas, dibandingkan dengan kekuatan Lindung, wanita yang berpakaian merah jauh lebih waspada dengan kekuatan wayang jiwa darahnya. Dengan demikian, dia tiba-tiba mengacungkan tangannya yang putih di hadapan lonjakan aura mematikan, yang sangat kuat menyembur dari tubuhnya, dan bertabrakan langsung dengan blutsol pupet. Bang, bang, bang. Sebuah ledakan meredam bergema di udara saat gelombang kejut yang kuat menyapu area tersebut. Sementara wanita berpakaian merah terperangkap dalam pertempuran sengit dengan boneka jiwa darahnya, Lindung terlibat dengan cambuk berapi-api. Saat dia terlibat dengan cambuk yang berapi-api, pikirannya semakin khawatir. Wanita ini memang luar biasa. Tidak hanya dia berhasil mempertahankan posisi imbang dalam pertempurannya dengan blutsol pupet, Dia juga mampu mengalihkan perhatiannya dalam mengendalikan cambuknya yang menyala-nyala untuk melibatkan Lindung dan mencegahnya merebut kunci kuno misterius. Itu juga jelas bahwa cambuk yang menyala adalah artefak yang luar biasa, dan ada sedikit panas yang dipancarkan dari permukaannya. Setelah melakukan kontak dengannya, Lindung bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Untungnya, ia dapat menggunakan daya menyerapnya untuk menekan efek mendidih pada darahnya. Aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut, gumam Lindung. Mata Lindung berkedip, asal usul wanita ini tidak diketahui dan misterius. Tidak ada yang tahu artefak atau keterampilan misterius apa yang dia miliki. Mengingat situasi saat ini, akan lebih baik untuk mendapatkan kunci dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Aku mungkin tidak setara denganmu, tetapi bukankah kamu meremehkanku, Lindung, bagaimana mungkin dengan hanya menggunakan sebagian dari perhatianmu untuk mengendalikan harta jiwa bumi untuk menghalangi aku? Ucap wanita misterius, Lindung lalu mundur selangkah. Dengan menjentikan jarinya, cahaya hitam keluar dari lengan bajunya. Cahaya hitam meluas saat terbang di udara dan akhirnya muncul menjadi gunung berwarna hitam, yang tepatnya penjara puncak berat. Ledakan. Dua ar. Ketika penjara puncak berat muncul, sinar gelap menyembur keluar dari sana. Setelah itu, gaya gravitasi yang kuat dan tanpa henti menelan cambuk yang menyala-nyala. Segera, kecepatan cambuk yang cekatan mulai meredah. Setelah melihat ini, Lindung memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangannya, yang memaksa cambuk yang menyala-nyala mundur secara bertahap. Bocah kecil, kamu memang cukup terampil, ya? Ucap wanita berpakaian merah itu sambil geregetan dengan marah saat dia mengerutkan alisnya yang panjang dan tipis seperti pensil. Jelas, dia bingung melihat cambuknya mundur. Lindung tetap diam. Suara wanita ini menyenangkan untuk didengar. Bahkan pada saat ini, suaranya mengandung nada genit. Namun, Lindung tahu bahwa dia tidak akan menahan kekejamannya selama pertarungan nyata. Jika pikiran seseorang diombang-ambingkan oleh kata-katanya, dia pasti akan mengalami kesulitan. Lindung tidak ingin ini terjadi, dan karena itu, ia memilih untuk mengabaikan kata-kata wanita berpakaian merah itu. Huh. Ketika dia melihat Lindung mengabaikannya, wanita berpakaian merah mendengus melalui lubang hidungnya yang halus. Segera setelah itu, sedikit rasa dingin melintas di matanya yang seperti buah persik. Dia melakukan serangkaian mengubah segel tangan sebelum gelombang energi yang kuat menyembur keluar dari tangannya yang ramping dan putih. Ying Yang Great Jade Palem Teriak wanita misterius. Surging Yuan Power menyembur keluar seperti semburan dari telapak tangan halus wanita berpakaian merah itu. Dalam hitungan detik, Yuan Power yang bergelombang berubah menjadi telapak tangan yang berkilau, yang terbagi rata menjadi warna hitam dan putih. Meskipun telapak tangan itu tidak besar, gelombang kejut energi di atas telapak tangan itu cukup untuk membuat wajah praktisi panggung nirvana seperti Hua Yun menjadi canggung. Bunyi berderang. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan berkilau itu menembak langsung dan menyegel dirinya di dada wayang jiwa darah dengan kecepatan kilat. Sekaligus, gelombang energi yang mengejutkan menyapu area seperti badai. Setelah dikejutkan oleh telapak tangan wanita berpakaian merah, bahkan wayang jiwa darah yang sangat kuat didorong mundur beberapa langkah. Setelah itu, bekas luka seperti telapak tangan tercetak di dadanya. Swash! Jika serangan ini mendarat pada praktisi panggung nirvana manapun, ia mungkin menderita beberapa cedera. Namun, wayang jiwa darah tidak memiliki reseptor sensorik, dan dengan demikian, setelah itu stabil sendiri, itu bisa meluncurkan serangan deras tanpa kenal lelah pada wanita berpakaian merah tanpa sedikitpun keraguan. Menghadapi boneka jiwa darah yang tak kenal takut, wanita yang mengenakan mata merah itu sedikit membeku dan giginya mengepal ringan. Rupanya, boneka jiwa darah adalah masalah pelik baginya. Mengingat gayanya yang biasa, dia akan mengambil waktu dan perlahan-lahan mengalahkan sol pupet ini menjadi potongan logam. Namun, dia tidak memiliki banyak waktu sekarang, karena Lindong menekan cambuknya yang berapi-api dengan mudah di sisi lain. Kontrolnya atas cambuk berapi semakin lemah dan semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, kunci kuno misterius akan mendarat di tangan Lindong cepat atau lambat. Mata cantik dan berkilauan dari wanita berpakaian merah itu berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan giginya dengan erat dan mengarahkan jari rampingnya ke udara. Setetes darah esensi merah merembes keluar dari ujung jarinya sebelum kilat tumbuh dan berubah menjadi simbol darah yang tidak biasa. Segel simbol darah menelan wayang jiwa darah seperti laba-labah. Teriak wanita misterius, berdebar. The blood soul pupet berjuang keras dalam simbol darah. Namun, jaring berdarah itu sangat kokoh dan boneka jiwa darah tidak bisa keluar darinya bahkan setelah beberapa saat. Setelah sesaat menjebak blood soul pupet, wanita berpakaian merah akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya. Pada titik waktu ini, wajahnya agak pucat. Sepertinya menggunakan simbol darah itu telah menghabiskan energinya secara signifikan. Pada saat ini, wanita berpakaian merah itu menatap Lindong dengan kejam. Namun, pada wajahnya yang cantik, ekspresi itu justru memberikan sensasi menggoda. Bocah laki-laki, kamu benar-benar telah membuat kakak perempuan ini kesal. Ucap wanita berpakaian merah itu menyipitkan matanya yang indah dan berseru ketika dia melihat Lindong membuat cambuknya yang menyala tidak bisa digerakkan. Lindong melirik blood soul pupetnya yang terperangkap. Dia terkejut dengan tindakan wanita berpakaian merah itu juga. Dengan kilatan di matanya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan meraih kunci kuno misterius yang ada di tangan mayat itu. Wanita berpakaian merah itu mengharapkan Lindong melakukan ini. Dengan gelombang tangan putihnya, telapak hitam dan putih berkilau terbentuk dan meledak dengan ganas ke arah Lindong. Jika serangan ini adalah untuk memukul Lindong, dia akan menderita cedera bahkan dengan tubuh emas nirvana kecilnya. Saat angin kencang yang kuat menyertai serangan yang masuk, ekspresi wajah Lindong berubah secara drastis. Namun, akhirnya tampak garang muncul di wajahnya. Dia memutuskan untuk tidak menghindar atau bergerak dan terus mengulurkan tangannya. Akhirnya, dia berhasil meraih kunci kuno misterius dengan kuat, dengan tangannya sendiri. Ketika Lindong meraih kunci kuno misterius, wanita yang mengenakan serangan merah menjadi sangat mematikan pada saat yang sama. Namun, seperti telapak tangan yang berkilau akan menyerang Lindong, ekor ular besar yang memancarkan energi hitam keungguan keluar dari lengan Lindong dan bertabrakan dengan kuat dengan telapak tangan yang berkilau. Bang! Suara tajam dan keras bergema di udara, dan embusan angin kencang menyapu seluruh area. Bahkan Lindong didorong mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah melihat ekor ular dengan cepat menarik lengan bajunya, dia tahu bahwa itu adalah Little Martin dan Little Flame yang menggabungkan kekuatan untuk membantunya secara diam-diam. Lindong, salurkan kekuatan Yuan kamu ke kunci kuno misterius. Semua dimensi ini ada dalam kunci kuno misterius. Jika kamu dapat mengendalikan kunci kuno misterius, kamu dapat dengan paksa mengusir wanita ini dari tempat ini. Suara Little Martin berdering mendesak di benak Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong menggerakkan pikirannya. Tanpa sedikitpun keraguan, lonjakan Yuan Power mengalir melalui tangannya ke kunci kuno misterius. Karena kunci kuno misterius bukan milik siapapun, Yuan Power Lindong dapat disalurkan ke dalamnya tanpa halangan apapun. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dimensi ini. Lindong mengangkat kepalanya dan berseri-seri pada wanita berpakaian merah. Pada titik waktu ini, yang terakhir mengepalkan giginya dan menggenggam tangannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dengan manis dan berbicara dengan genit, bocah kecil, kamu tidak sakit ciwakan. Lindong merentangkan tangannya dan memilih untuk mengabaikan senyum memikat wanita berpakaian merah itu. Dia kemudian menyeringai, aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak berperasaan, aku mungkin adalah orang yang dikeluarkan dari sini. Saat berbicara, Lindong melambaikan kunci kuno misterius yang ada di tangannya dengan ringan. Segera, dimensi sekitarnya mulai bergeser. Tiang cahaya ditembakkan dari udara tipis dan menelan wanita berpakaian merah itu. Tubuh yang terakhir menjadi samar-samar terlihat di pilar cahaya. Saat wanita berpakaian merah ditelan pilar cahaya, cahaya hijau kemerahan muncul di wajahnya. Namun, dia memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Bahkan pada saat ini, dia masih tersenyum menawan pada Lindong. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Lindong meringis. Kamu Lindong, kan? Baiklah, kali ini, kakak kehilangan kamu. Namun, jangan berasumsi bahwa kamu telah mengalahkan aku. Kamu hanya memperoleh kunci kuno misterius belaka. Kakak perempuan akan menunggumu di dalam harta kuno, tetapi pada saat itu, jika kamu masih selemah ini, jangan salahkan kakak perempuan ini membunuhmu tanpa ampun. Ingat nama kakak, Muhongling. Aku khawatir kamu tidak akan seberuntung kali ini. Setelah Lindong melihat wanita berpakaian merah menghilang sepenuhnya ke pilar cahaya, dia akhirnya menghela nafas panjang. Wanita ini benar-benar merepotkan. Setelah wanita mengenakan pakaian merah itu menghilang, yang disebut Muhongling, dengan paksa dikeluarkan dari domain ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Setelah itu, ia melambaikan telapak tangannya sebelum blut sol pupetnya menghancurkan blut simbol seal dan dengan cepat mendarat di samping Lindong. Aku ingin tahu dari mana wanita itu berasal. Bahkan boneka jiwa darah tidak bisa menanganinya, ucap Lindong sambil melirik cetakan telapak tangan itu di dada boneka jiwa darahnya, sebelum dia segera mengerutkan alisnya. Wanita itu mungkin bahkan lebih kuat dari Chen Wu, dan metodenya benar-benar aneh. Sebelumnya, dia sebenarnya bisa menjebak blut sol pupetnya. Jika Little Flame dan Little Martin tidak diam-diam menggabungkan kekuatan untuk membantunya, Lindong mungkin terpaksa menggunakan langkah terakhirnya. Sekarang dia telah berhasil mengusirnya, Lindong dapat dianggap sebagai pemenang untuk perburuan ini. Namun, Lindong tahu bahwa dia sekarang telah menyinggung wanita itu. Meskipun Mu Hongling itu cantik dan dia berbicara dengan fasih, Lindong tahu bahwa wanita cantik adalah yang paling sulit dihadapi. Karena dia telah menyinggung perasaannya hari ini, itu pasti akan menyebabkan masalah di masa depan. Setelah mengerutkan alisnya dan merenung sejenak, Lindong tersenyum. Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan masalah ini. Terlepas dari latar belakang wanita itu, ia harus mendapatkan kunci kuno yang misterius. Karena itu, bahkan jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih lagi, keputusannya akan tetap sama. Untuk menjadi seorang praktisi yang benar-benar kuat, ia tidak boleh takut kepada siapapun. Hei, wanita itu benar-benar sesuatu banget. Kebanyakan pria biasa tidak bisa menanganinya, ucap Martin kecil yang melintas dan muncul, sebelum tersenyum dan berkata kepada Lindong. Lindong memutar matanya ke arahnya. Setelah itu, dia mengguncang kunci kuno misterius di tangannya, sebelum dia berkata, ayo pergi. Karena kami telah mendapatkan yang kami butuhkan, saatnya untuk pergi. Kenapa kamu ingin pergi sekarang? Jika kamu pergi sekarang, kamu akan diteleportasi kembali ke aula besar itu. Selanjutnya, Chen Mu dan bahkan, Mu Hong Ling sebelumnya memperingatkan bahwa mereka akan menunggumu di luar. Apakah kamu mencoba untuk mendatangi kematian? Little Martin tertawa kecil seperti yang dikatakan. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Lindong berubah drastis. Jika Chen Mu, Mu Hong dan yang lainnya menunggu di luar untuknya, dia akan benar-benar dalam kesulitan. Terlepas dari itu, saat ini, ia masih tidak dapat bertarung melawan praktisi tahap Nirvana yang asli. Meskipun dia memiliki boneka jiwa darahnya, dan dia bisa memanggil buaya langit kuno, melawan praktisi panggung Nirvana itu, kemungkinannya tetap tidak menguntungkannya. Tapi aku tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Lindong ragu-ragu berkata, Bocah idiot, apakah kamu tidak mendapatkan simbol fena pohon itu? Karena di sini damai, kamu dapat langsung menginjam kekuatan simbol itu dan maju ke master simbol surgawi. Pada saat itu, kamu akan memiliki kualifikasi untuk mencocokkan dengan praktisi tahap Nirvana, dan kamu tidak perlu lagi takut pada Chen Mu dan yang lainnya. Kata Martin kecil, Lindong ragu-ragu sejenak sebelum kegembiraan segera memancar ke matanya. Jelas, dia hampir lupa tentang simbol fena pohon yang baru saja dia dapatkan. Begitu dia telah maju ke master simbol surgawi, dia akan setara dengan praktisi panggung Nirvana. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi takut pada Chen Mu. Lagi pula, hanya seorang praktisi panggung Nirvana yang memiliki hak untuk berbicara di medan perang kuno. Karena dia telah mengambil keputusan, tanpa basa-basi lagi, Lindong langsung duduk. Setelah itu, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum simbol fena pohon yang hidup seperti itu segera muncul di tangannya. Simbol fena pohon mengeluarkan cahaya hijau daun dan ada tanda-tanda kehidupan muncul dari dalam. Di tengah kekuatan hidup yang kuat, tampaknya ada energi yang bahkan lebih hebat di dalam. Hanya dari mencengkeramnya, Lindong merasa seolah-olah energi mentalnya berendam di sauna, sebagai getaran hangat terus berlanjut di istana niwannya. Itu memang pohon roh simbol surgawi, ucap Lindong. Saat dia merasakan energi yang kuat namun aneh, semburat kekaguman melintas di mata Lindong. Simbol urat pohon ini berasal dari alam dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Untungnya, kamu memiliki simbol leluhur yang melahap sehingga kamu tidak perlu stres karenanya. Namun, apakah kamu dapat naik ke heavenly simbol master setelah menyerapnya akan tergantung pada nasib kamu sendiri? Berdiri di samping, Little Martin berkata, Lindong dengan lembut menarik lengan bajunya, sebelum Little Martin keluar dari dalamnya. Setelah merilis getaran rendah, itu langsung berubah menjadi mode pertempuran dan ditempatkan di samping Lindong. Meskipun tidak ada orang lain di domain yang luas ini, Lindong masih memilih untuk bermain aman. Oleh karena itu, jika terjadi keadaan yang tidak terduga, ia akan dapat menanganinya. Ketika dia melihat Little Martin, api kecil dan boneka jiwa darah menjaganya, Lindong akhirnya santai. Setelah itu, dia dengan lembut menutup kedua matanya, sebelum simbol vena pohon di telapak tangannya perlahan melayang, sebelum akhirnya berhenti di depan dahinya. Sementara itu, cahaya seperti daun hijau bersinar di dalamnya. Namun, itu tidak merembes keluar. Tampaknya apa yang dikatakan Little Martin memang benar dan sangat sulit untuk memperbaiki objek ini. Namun, karena Lindong memiliki simbol devoring leluhur, ini jelas tidak menimbulkan sedikit masalah baginya. Simbol leluhur yang melahap berspesialisasi dalam melahap dan memurnikan, dan sumber energi apapun akan diubah menjadi energi primal berkat simbol leluhur itu. Dengan jantikan pikirannya, simbol leluhur melahap itu, yang melayang-layang di istana Niwan Lindong, melompat keluar dari kepalanya. Kemudian, ia menggeliat sebelum langsung berubah menjadi lubang hitam. Saat lubang hitam itu perlahan tumbuh, itu langsung menyelimuti simbol vena pohon yang kokoh itu. Berdengung Berdengung Devoring Force menyerbu dari segala arah. Simbol vena pohon itu, yang awalnya menolak untuk bergerak terlepas dari apa yang dilakukan Lindong, akhirnya mulai bergetar, sebelum jejak energi seperti daun hijau ditarik keluar dengan paksa. Akhirnya, ditelan oleh lubang hitam yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, setelah disempurnakan, aliran energi aneh perlahan mengalir keluar sebelum mereka melewati kulit kepala Lindong dan masuk ke istana Nirwan. Saat energi hijau daun yang aneh itu menyembur masuk, perubahan revolusioner mulai terjadi di tempat Niwana Lindong, seperti api yang bertemu salju. Awalnya, istana Niwananya berserakan dan kacau, dengan simbol leluhur yang duduk tepat di tengah, saat mengarah ke depan, itu sangat kacau seperti anak perawan. Namun, berkat infus energi hijau daun seperti kehidupan yang aneh ini, sebuah transformasi akhirnya terjadi karena menjadi kurang kacau, dan mulai terpecah seperti surga dan bumi, sementara cahaya dan kegelapan akhirnya turun. Lindong secara alami menyadari perubahan mendadak yang terjadi di istananya Niwan. Namun, dia tidak panik dan dia malah senang. Itu karena dia tahu bahwa untuk maju ke master simbol surgawi, dia harus menghancurkan kekacauan di istananya Niwana dan menciptakan dunia baru untuk menyingkronkan dengan dunia luar. Hanya dengan begitu, akan dapat secara bebas memanfaatkan energi di alam semesta hingga potensi penuhnya. Namun, jelas bukan tugas yang mudah untuk menciptakan dunia baru di istana Niwanya. Bahkan dengan aliran energi aneh seperti kehidupan yang terus-menerus mengalir dari simbol vena pohon itu, masih akan membutuhkan beberapa waktu. Meskipun demikian, Lindong sudah sangat sadar dan siap. Jika begitu mudah untuk naik ke master simbol surgawi, itu akan benar-benar tidak adil bagi para praktisi yang harus dengan susah payah mengumpulkan pil nirvana untuk naik tahap nirvana. Seseorang harus melalui proses yang lambat dan hati-hati untuk mendapatkan produk yang bagus. Lindong diam-diam duduk di dalam domain kunci kuno misterius yang tenang, sementara lubang hitam di depannya perlahan diperpanjang. Di tengah lubang hitam itu, ada simbol vena pohon ajaib. Saat ini, simbol itu terus bergetar, sementara aliran energi murni dan kuat, dipenuhi dengan kehidupan, menyembur tanpa henti, sebelum mereka mengalir ke istana Niwan dan membantunya membentuk dunia baru. Di sebelahnya, Little Martin dan Little Flame diam-diam duduk dengan tenang dan menunggunya. Kali ini, jika Lindong berhasil maju ke master simbol surgawi, dia akan bergabung dengan jajaran elit di medan perang kuno. Domain itu tenang. Namun, sama seperti Little Martin berkonsentrasi untuk merawat Lindong, tidak ada dari mereka menyadari bahwa jejak energi seperti hidup perlahan-lahan merembes keluar dari lubang hitam itu sebelum akhirnya diserap oleh mayat di dekatnya. Berdengung, samar-samar, cahaya misterius melintas di bawah kulit mayat itu. Lindong tahu bahwa itu akan menjadi beberapa saat sebelum dia bisa menciptakan dunia baru di istana Niwannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebulan penuh telah berlalu sejak dia menutup matanya. Dalam waktu satu bulan ini, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, cahaya yang luar biasa dari simbol vena pohon itu ternyata meredup. Selanjutnya, semua energi di dalamnya hampir sepenuhnya dikuras oleh Lindong. Berdiri di samping, ketika Martin kecil melihat simbol vena pohon yang gelap itu, jantungnya tenggelam. Itu bisa mendeteksi bahwa energi mental Lindong telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan selama sebulan terakhir ini. Namun, itu masih tidak cukup baginya untuk melakukan terobosan kepada master simbol surgawi. Selanjutnya, jika Lindong tidak dapat menciptakan dunia baru sebelum energi dalam simbol vena pohon abis, mimpinya untuk maju ke heavenly simbol master harus ditunda. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Sementara Little Martin resah atas situasi mereka, tiga hari lagi telah berlalu. Akhirnya, simbol pembuluh darah di dalam lubang hitam itu mengguncang dengan keras sebelum menghilang dengan ledakan keras. Mendesah Ketika melihat pemandangan ini, Martin kecil dengan lembut menghela nafas. Sementara menghela nafas, Lindong, yang telah menutup matanya selama lebih dari sebulan, akhirnya perlahan membuka matanya. Ada sedikit kekecewaan dan penyesalan di matanya. Sedikit lagi, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak berharap bahwa, bahkan setelah meminjam kekuatan simbol vena pohon, dia masih tidak dapat melakukan terobosan kepada master simbol surgawi. Dengan matanya dipenuhi dengan kekecewaan, tepat saat Lindong berdiri, sebuah peristiwa baru tiba-tiba terjadi. Berdiri di dekatnya, mayat itu tiba-tiba meledak, sebelum sinar cahaya keabu-abuan pecah dengan cepat sebelum menerobos ke dalam pikiran Lindong. Seketika, tubuh yang terakhir membeku. Ambil Ali, berdiri di samping, Martin kecil tertegun oleh pemandangan ini. Tepat, aura sedingin es keluar dari matanya, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!